dan kita tabrakin dan ya truk kita hancur temen-temen ya yo assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel surdi gaming di video kali ini saya share mode busid lagi ya yaitu adalah mode genter emboys yang bisa laka coy nah kalian bisa simak aja video ini sampe selesai biar kalian tau seperti apa fiturnya dan sebelum kita mereview fiturnya saya akan mereview dulu beberapa liperi buatan teman-teman saya yang membantu coy membuatkan liperinya ya untuk liperi yang pertama ini dari wendyproject warnanya hijau dan polos ya untuk tampilan liperinya seperti ini coy oke kita gak usah panjang lebar ya langsung aja kita next ke liperi berikutnya coy oke coy ini dia liperi yang kedua ya dari apri desain untuk warna liperinya kuning dan untuk baknya disini warna biru muda gitu guys ya dan dopnya warna hijau coy mantap lah ya untuk tampilan liperinya seperti ini ini polosan dan tapi emboys ya dan detail juga coy oke untuk link liperi cek aja di deskripsi langsung aja kita next ke liperi berikutnya oke teman-teman ini dia liperi yang ketiga ya dari fvdesign untuk liperinya emboys dan detail ya untuk tampilan liperinya seperti ini aja ya kalian bisa lihat sendiri untuk link liperi cek aja di deskripsi teman-teman ya oke kita gak usah panjang lebar ya langsung aja kita next ke liperi berikutnya coy oke teman-teman ini dia liperi yang keempat dari lubis untuk warna liperinya kuning dan putih ya dan emboys dan detail juga tuh kalian bisa lihat sendiri untuk link liperinya cek aja di deskripsi ya oke langsung aja kita next ke liperi berikutnya coy oke teman-teman ini dia liperi yang kelima kalau gak salah ini liperi dari lubis juga ya untuk liperinya warnanya ini oran ya kalau baknya terus di headnya itu warna kuning guys ya mantap dan detail juga ya tentunya kita langsung aja next ke liperi berikutnya coy oke coy ini dia liperi yang keenam ya atau yang terakhir dari era ofisial untuk liperinya emboys dan detail tuh dan ya mantap juga ya warnanya warna biru muda gini guys oke kita gak usah panjang lebar ya langsung aja kita review fitur modnya teman-teman ya kita coba pake map seperti biasa ya padang ke bukit tinggi coy oke coy kita udah berada di dalam gamenya ya langsung aja kita review modnya coy untuk bagian kabin standar kayak gini terus untuk viper berfungsi ya terus untuk lampu coy untuk lampu nyala tuh tentunya ya nyala terus untuk hazard nyala juga terus untuk hazard yang belakang atau sen yang belakang nyala juga ya untuk lampu rem lampu mundur udah nyala terus untuk apa lagi ya untuk animasi pintu coy untuk animasi pintu disini pintu yang sebelah kiri sama yang kanan ya oke langsung aja kita review animasi 1 dan 3 nya coy langsung aja kita cobain coy untuk animasi 1 disini tuh ganti ini coy ganti bodinya jadi hancur gini ya ini ceritanya habis laka gitu coy tuh ini headnya hancur dan agak ke belakang gitu guys ya bugnya juga tuh ini kan ceritanya habis nabrak gitu kan jadi lebih parah gitu coy tuh lindungnya juga hancur coy kita bisa lihat sendiri ya untuk bumper udah penyok-penyok gini ya tuh widih terus sampe ini coy pender udah hancur lindung juga udah rusak ya bugnya juga udah ini coy tuh apa ya udah miring ke belakang gitu guys tuh udah bolong-bolong coy oke kita coba tes lagi untuk animasi berikutnya ya untuk animasi kedua disini tuh hilangin terpalnya coy ya jadi kosongan terus untuk animasi ketiganya disini tuh hilangin beberapa aksesoris ya kayak bumper sama ini coy slebornya ya oke seperti ini ya jadi terondol kalau animasi ketiga itu temen-temen ya dan animasi ketiga ini berfungsi juga saat kita mengaktifkan animasi 1 ini coy kita coba ya untuk animasi kedua bisa hilangin terpal juga terus untuk animasi ketiganya bisa hilangin pelindung dan eh pelindung bumper sama slebor gitu ya oke kita sekarang bakalan ini coy tes suspensi ya tes suspensi coy langsung aja kita gas kan temen-temen kita akan tes suspensi sama tes remnya coy kalau rem kita akan tes disini di berapa ya di kecepatan di kecepatan 70 coy kita coba rem ya oke dan ya lumayan pakem lah ya sekarang kita akan tes suspensinya temen-temen apakah suspensinya udah enak untuk oleng coy kita akan tes oleng kalau untuk oleng agak ini ya agak enak juga nih soalnya di mode sebelumnya canter yang laka sebelumnya itu agak mudah ngangkat ya dan kalau yang ini agak susah coy kalau untuk ngangkat coy tapi udah suspensi real tentunya coy oke kita akan tes tabrak temen-temen ya kita akan nabrak ke apa coy disini belum melihat kendaraan gitu coy kita akan tes nabrak ke rumah aja kali ya kita cari dulu temen-temen ya oke dan ngangkat-ngangkat tuh kalau kecepatannya udah tinggi nih mudah ngangkat juga sih tuh kan mudah ngangkat coy oke kita akan tabrak sini aja coy tabrak rumah coy dan kita tabrakin dan ya truk kita hancur temen-temen ya jadi kita bisa merasakan mode atau truk kita itu hancur gitu ya kalau habis nabrak temen-temen ya tapi harus menggunakan animasi coy nah terima kasih buat temen-temen yang udah nonton sampai akhir terima kasih yang udah like, yang udah komen jika kalian ingin mencoba modnya silahkan cek aja linknya di deskripsi coy oke mungkin videonya sampai sini aja ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu video saya berikutnya and bye bye selamat menikmati